Bu Andiani, tadi sebelum jeda Anda sudah mengatakan bahwa guguran atau energi yang keluar dari Gunung Semeru sudah berkurang tetapi ancaman bahaya masih ada. Bagaimana dengan ancaman banjir lahar dingin, Bu? Karena teman-teman kami di lapangan melaporkan cuaca berangin hebat dan kemungkinan ada turun hujan, Bu Andiani. Iya, jadi kejadian 4 Desember kemarin kan ada dua yang kejadiannya, awan tanah kebunan dan banjir lahar. Kedua perisiwa ini terjadi pada sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Merapi, terutama kalau untuk awan tanah kebunan itu sungai yang berada pada area bukaan daripada kawang Gunung Semeru. Karena lokasi kejadiannya sama, untuk potensi kejadian banjir lahar masih ada. Kenapa? Karena di bagian atas gunung, di bagian puncak gunung itu kan masih banyak material-material gunung api. Dan material-material gunung api ini apabila terjadi surah hujan yang cukup sebat, maka akan terangkut oleh air hujan itu. Dan karena akibat gaya gerasitasinya, material ini akan meluncur ke sungai-sungai dan islah yang di tengah perisiwa banjir lahar. Nah, itu potensinya masih ada karena surah hujannya kan sekarang mungkin masih tinggi ya. Dari BMKG juga melaporkan kalau nggak salah semangatnya masih tinggi. Kemudian kalau kita lihat juga materialnya masih banyak, jadi potensi juga masih ada. Baik. Bu Andiani, untuk masyarakat di sekitar, apakah harus berhati-hati dan mewaspadai? Apakah ada kemungkinan terjadi erupsi sebesar yang hari Sabtu lalu terjadi, Bu? Apakah ada kemungkinan itu, Bu? Potensinya ada ya untuk kejadian seperti itu. Jadi yang penting adalah masyarakat itu menghindari daerah-daerah yang merupakan jalur awan panas diguguran kemarin. Dan juga sebaiknya masyarakat juga menghindari dari bantaran sungai. Sungai-sungai yang merupakan jalur awan panas diguguran tadi. Terima kasih. Isu kebangkitan kekayu ini dihentikan. Terima kasih telah menonton!